Tim medis KKP Kota Pangkal Pinang dan KKP Wilayah Kerja Muntok melaksanakan screening COVID-19 rapi tes terhadap ratusan supir kenek truk di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat. Selain rapi tes, pihak medis KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan juga melakukan screening HIV, screening penyakit melular TBC dan malaria secara gratis bagi pelaku perjalanan melalui pelabuhan. Tercatat selama dua hari pelaksanaan screening terdapat tujuh orang dinyatakan reaktif COVID-19, yakni tiga orang penumpang merupakan ASN, Pemkap, Bangka Barat, Perjalanan, Dinas, Luar, dan empat orang lain yang adalah supir truk, dan sementara tidak ditemukan penyakit menular lainnya seperti HIV, TBC, dan malaria. PLT Bupati Bangka Barat Suhirman menyambut baik dan mendukung pelaksanaan screening tersebut, di mana pelabuhan merupakan daerah berkumpulnya orang yang rawan penularan penyakit. Maka dari itu perlu dilakukan khusus dalam penanganannya sebab Kabupaten Bangka Barat saat ini sudah menjadi zona merah, penyebaran virus corona akibat terus bertambahnya klaster. Kenaik pelabuhan ini sebetulnya tidak darurat, tetapi ini termasuk daerah yang rawan, karena banyak perumunan orang, baik penumpang, supir, juga masyarakat-masyarakat yang lainnya. Maka memperlaku perlakuan khusus dan memperlakukannya tidak hanya kita di sekolah internal Bangka Barat, tapi perlu juga dibantu kawan dari yang eksternal. Kita repit berjumlah 170 orang dan kita temukan ada 7 orang yang reaktif sejauh ini. Tiga pelaku perjalanan, tiga pegawai AS intansi terkait, dan satu orang adalah supir. Kita melakukan malaria, yang ketiga kita melakukan tes HIV. Yang keempat adalah screening TBC. Program screening rapid test COVID-19 HIV, TBC, dan malaria dilaksanakan dalam rangka pengendalian penyakit menular di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari pelaku perjalanan melalui pintu masuk pelabuhan. Bangka Belitung khususnya melalui pelabuhan. Dari Muntok Bangka Barat, Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan. Bapak kasih dulu pintunya ya. Iya, iya, iya. Terima kasih ya.